Halo, what's up guys? Welcome back to my channel, TechnoWid. This is the place where you can get so far and so good and so with in gadgets and technology. Masih dengan Rafael disini, hari ini saya akan share lagi 6 alasan utama kenapa kita mau mengganti handphone kita atau membeli handphone kita untuk Android atau iPhone. Bagi yang ada rencana untuk membeli handphone baru, entah itu masih bingung, Android atau iPhone mungkin video ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan. Untuk rujukan, semoga berguna. Pertama adalah 6 alasan utama kenapa kita mau membeli Android. Pertama, tentunya Android mempunyai banyak pilihan, banyak model dari berbagai merek dan berbagai model, tipe dan sebagainya. Yang tentu modelnya juga menarik, berada di segi warna dan bentuk segala macam, menjadikan salah satu pilihan utama dalam membeli handphone Android. Nomor 2 adalah dari segi kustomisasi. Jadi dari segi kustomisasi, banyak handphone Android yang bisa di custom ya. Mulai dari pilihan dari hardware-nya, bisa diganti backplate-nya, belakang ini bisa diganti. Kemudian hardware-nya, software-nya ya. Kemudian software-nya itu bisa kita pilih ya. Rom-nya kita bisa ganti-ganti. Kemudian kita bisa juga mulai dari aplikasinya, kita bisa copot pasang, segala macam. Kita bisa widget-nya, tampilan widget juga di bagian depan itu tampilan widget-nya bisa kita ganti-ganti. Nah, tentunya menjadi salah satu pilihan juga. Kemudian nomor 3 alasannya adalah Google integration. Dimana sekarang sudah banyak yang hidup Google, produk Google di mana-mana ya. Sekarang mulai dari Gmail, kemudian Google Contacts, kemudian banyak produk Google yang bisa kita pakai. Terutama kalau kita beli handphone Android, otomatis Google Apps-nya, Google ada di sini semua. Jadi bisa kita pakai, terintegrasi di sini. Nomor 4, tentunya di Android banyak aplikasi dan game gratis ya. Jadi lebih banyak di Android ya dibanding di iPhone. Banyak aplikasi-aplikasi yang masih, mungkin developernya masih baru, mereka lebih gampang untuk membuat aplikasi di Android dibandingkan untuk di iPhone ya. Karena di Android sifatnya open source, jadi lebih mudah pengembangannya dibanding di iOS. Nomor 5, teknologi Android jauh lebih cepat dibanding teknologi di iPhone ya. Mulai dari NFC, kemudian fingerprint, scanning, kemudian retina scanning, segala macam. Itu di Android duluan gitu ya. Mulai dari layar juga, kemudian udah QHD, udah 4K semuanya dari Android ya. Nomor 6, dia lebih ekosistem friendly. Jadi dia tuh lebih adaptable dengan environment kita yang ada di rumah ataupun di kantor. Mulai dari, jika di kantor kita pakai Windows ya, rata-rata di kantor kita semua pakai Windows ya. Otomatis lebih gampang dalam kita berkomunikasi dari handphone kita itu lebih gampang mau tukeran, pertukaran data, koneksi data semua via Wi-Fi atau Bluetooth pun lebih gampang dibanding via iPhone. Oke, sedangkan 6 alasan utama untuk membeli iPhone. Pertama adalah di iPhone tentunya user friendly ya, jadi nggak banyak tap ya, langsung dari awal, langsung tap, langsung dari buka handphone, slide, langsung tap, langsung jalanin aplikasi, langsung kebuka. Jadi tentunya lebih gampang untuk yang sudah berumur ataupun untuk yang baru mulai pakai handphone pun lebih gampang untuk beradaptasi. Nomor 2 adalah optimalisasi hardware dengan software yang sempurna. Jadi kalau di iPhone itu selalu kenapa kita tidak menemukan hardware yang lebih bagus ya, atau yang lebih speknya lebih tinggi seperti RAM yang besar, apa segala macam, prosesor yang lebih terakhir. Kenapa begitu bukannya iPhone, mungkin iPhone sendiri sebenarnya punya teknologi untuk memampu untuk memakai prosesor yang terakhir atau RAM yang paling besar gitu. Tapi dia mampu mengoptimalisasikan dengan kinerja, dengan tampilan untuk di handphone gitu loh. Jadi nggak selalu misalkan tampilannya itu, prosesor yang selalu yang lebih besar itu lebih bagus, jadi dia selalu tidak seperti itu. Jadi dia selalu bisa mengoptimalisasikan apa yang harus di input dengan output, jadi dia harus balance gitu ya. Nomor 3 adalah garansi update OS, jadi kalau kita beli iPhone, bisa dipastikan kita akan selalu mendapatkan update operating systemnya ya. Nggak seperti di Android yang dari Androidnya sendiri sudah diwacanakan atau ditetapkan, biasanya untuk prosesor tertentu akan Android begitu dirilis, itu waktunya hanya 2 tahun untuk mendapatkan update OS ya secara official. Jadi kalau di iPhone, itu bisa lebih dari 3-4 tahun, contohnya seperti iPhone 4S, waktu diluncurkan tahun 2011 itu hanya iOS-nya iOS versi 5, sedangkan sampai sekarang iOS 4S itu masih bisa diupdate sampai iOS 9.3.5 gitu ya. Nomor 4, alasan utama membeli iPhone adalah tentunya aplikasi terbaik selalu muncul di iPhone dulu dibanding di Android. Contohnya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Periscope, semua, Angry Bird pun semuanya, game-game, Semua awalnya pasti munculnya biasanya di iPhone dulu ya, karena di iOS itu biasanya developer lebih minat ya, jadi dia lebih masuk lebih developingnya, lebih konsentrasi di iOS dulu karena semuanya selebih terintegrasi lah, lebih didukung oleh dari Apple-nya sendiri, sedangkan Android itu sifatnya kan lebih open source ya, jadi mungkin dukungannya kurang bagus untuk di develop, untuk di develop bagi para developer. Jadi makanya si developer itu kebanyakan bikin aplikasi selalu diutamakan dulu ke iPhone. Nomor 5, nomor 5 adalah no bloatware, jadi nomor 5, jadi di iPhone itu bisa dipastikan tidak ada bloatware ya, jadi kalau kita beli iPhone, pertama kali kita beli iPhone pasti aplikasinya itu-itu aja, boleh kita cek dari iPhone yang terdahulu, ya iPhone 4, ya apa tau iPhone 3, atau yang pertama iPhone 3G, nah itu pasti begitu, kita beli pasti ikonnya aplikasinya ya standar gitu-itu aja gitu loh, sama seperti kita beli Google Nexus atau ya itu pasti stock ya, stock aplikasinya itu benar-benar standar ya, mulai dari konteks, messaging, kemudian reminder, notes, gitu kayak konteks ya, segala macam itu yang benar-benar standar lah ya, nggak banyak umum, tapi kalau kita beli di Android, misalkan kita beli yang versi, kalau di luar negeri itu ada versi misalnya dari provider, provider mana gitu ya, misalkan dari T-Mobile apa-apa, mereka dikasih, biasanya muncul aplikasi bawaan dari si provider gitu loh, ataupun bawaan dari pabriknya, dan misalnya dari HTC misalnya, jadi memproduk software apa-software apa, atau dari ASUS misalnya, nah itu dari selalu ada aplikasi-aplikasi bawaannya yang mungkin belum tidak kita butuhkan gitu sebenarnya, jadi itu yang disebut dengan bloatware gitu. Yang terakhir adalah integrasi dengan Apple ecosystem, jadi kalau di rumah kita atau di kantor kita sudah menggunakan environment yang serba Apple operating system ya, mulai dari iMac atau Macbook, kemudian iPad ya, kemudian, nah itu tentunya lebih gampang atau alasan kita untuk membeli iPhone dibanding kita membeli Android, jadi kalau kita punya iPhone, dia semua otomatis lebih gampang untuk berintegrasi koneksi data, pertukaran data, konek ke jaringan, segala macam, itu lebih gampang dibanding kita membeli Android. Dan juga dari segi security juga pasti, akan pasti lebih aman ya, karena satu environment, seperti itu. Oke, itu 6 alasan utama kenapa kita membeli Android ataupun iPhone, dan sebagai kesimpulannya adalah, kalau kita membeli iPhone, ya, kalau pertama kita membeli iPhone, pertama adalah kalau kita misalkan kita butuhnya untuk keperluan office ya, untuk keperluan standar untuk social network, untuk gaming, calling, segala macam standar ya, untuk foto-foto juga, kemudian untuk yang standar official, office staff gitu, seperti itu, mungkin kita akan cocoknya dengan iPhone ya, yang nggak perlu optimasi, nggak perlu dirubah-rubah, nggak perlu standar lah pokoknya begitu, yang pentingnya handphone itu dipakai untuk bisa untuk pakai kerja, bisa dipakai untuk game, segala macam, standar sosial, networking, segala macam, nah itu saya rasa cocok untuk beli iPhone. Namun kalau misalkan saya butuhnya perlu yang handphone yang bisa lebih, bisa dimaksimalisasi, optimalisasi lagi, handphone ini bisa untuk, bisa membantu saya dalam meningkatkan produktivitas saya misalnya pada pekerja, kemudian bisa dipakai lagi untuk, saya bosen nih tampilan kok begini mulu gitu, saya pengen sesuatu yang baru di handphone saya gitu, nah itu lebih cocok ke Android, karena di Android itu banyak yang bisa di custom, mulai dari tampilan user interface, dari widget-widget, segala macam, nah itu buat orang yang bosenan, sering bosenan, nah itu cocok pasti untuk beli Android ya, tapi kalau orang yang tipenya mungkin kebanyakan nggak mau ribet ya, kayak cewek gitu biasanya, yang penting saya bisa pakai handphone, bisa buat social network, bisa buat foto terutama gitu ya, segala macam, nggak banyak ribet, nggak banyak error, nggak suka hang, apa segala lambat, nah itu kayaknya lebih cocok pakai yang iPhone. Oke, semoga ulasan kali ini bisa berguna, jika suka, jangan lupa like dan subscribe juga, kalau misalnya ada, jangan lupa share ke teman-teman juga, ya barangkali mereka ada yang lagi mau beli handphone, masih bingung mau beli Android atau iPhone, bisa langsung cek video ini ya, oke, thanks for watching, sampai ketemu di video berikutnya, see you guys, bye! sub indo by broth3rmax